Intro Hey guys, welcome or welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku pengen ngebuat tutorial lagi nih Di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya Kalian bisa chattingan di Anonymous Bot Dan ini tuh dengan aplikasi Telegram tanpa aplikasi tambahan lain Nah disini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya buat kalian yang bosen Dan kalian pengen chattingan, tapi kalian gak pengen diketahuin kalo kalian lagi chattingan sama siapa Dan caranya juga super duper, gampang banget Jadi kalo misalkan kalian penasaran, jangan di skip ya sampe habis, baik kalian bisa ngerti Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk pecah tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oke jadi disini, setelah pertama yang harus kalian lakuin adalah kalian tinggal buka aja link yang udah aku kasih di deskripsi aku Itu tuh buat join chat Telegramnya gitu Supaya kalian juga gak salah pencet atau salah pilih gitu Jadi lebih baik aku akan taruh aja linknya di bawah Nah setelah kalian pencet, dia tuh bakal langsung keopen ke Telegram kalian Dan tulisannya itu bakal muncul Anonymous Chat kayak gini Nah kalian tinggal pencet aja di tanda biru yang ada add chatbotnya itu Karena dia tuh udah pindah gitu situsnya dan tampilan itu bakal langsung muncul kayak gini Nah tadi tuh aku udah coba dan disini aku udah delete dan restart ulang Jadi kalian tinggal pencet aja start di bagian yang bawah situ Nah karena tadi tuh aku udah pernah coba Jadi disini tuh tulisan aku bukan start tapi restart Nah disini kalian tinggal pencet aja di bawah situ Nah disini tuh kalian bisa chat dengan siapapun gitu Dan kalian juga gak ketahui kalian chattingan sama siapa Dan orang yang ngechat kalian itu juga gak tau kalian siapa Nah setelah aku pencet, tampilan itu bakal langsung muncul kayak partner found gitu Cuman disini ada kayak kesalahan gitu Karena partner aku itu ngomong-ngomong yang halnya itu kayak gak bagus gitu Jadi aku kurang suka, jadi aku akan sensor aja disini Nah karena partner chat aku ini kayak gak bagus gitu ngomongnya Disini aku akan pencet slash stop Nah artinya kalian itu pengen stop pembicaraannya Jadi kalian tinggal pencet aja slash stop Nah untuk cari lagi partnernya itu gampang banget Kalian tinggal pencet aja di bawah Yaitu find a partner Atau kalian juga bisa ketik slash search Jadi untuk cari partner kalian bisa pake slash search Dan juga untuk stop pembicaraan kalian bisa pake slash stop Nah disini saat aku pencet find a partner Disini udah ada tulisan partner found Jadi udah bener-bener ada partnernya gitu Nah disini kalian bisa chat duluan Atau kalian bisa mulai chat juga Atau kalo misalnya kalian pengen nunggu orangnya yang ngechat kalian juga bisa Pokoknya kayak chattingan sama temen biasa gitu Nah kadang itu sesuai dianya lagi aktif atau enggak Kalo misalnya dia bener-bener lagi pengen chat kalian Dia bakal cepet chatnya Atau jawabnya Tapi kalo misalnya dia kayak lagi mungkin lagi afk Atau away from keyboard gitu Dia bakal mungkin kade lama gitu balesnya Nah disini aku akan pencet slash Supaya kalian bisa liat disini tuh ada banyak banget Kayak misalnya slash help dan juga segala macam Disini contohnya aku akan pencet slash help Dan disini tuh ada muncul banyak banget kayak aturan-aturannya gitu Kayak misalnya yang tadi aku bilang Yang itu slash search itu buat find a partner Dan juga stop itu buat stop conversationnya Dan juga ada juga yang lainnya Kalian bisa liat aja sendiri Oke jadi disini aku akan coba aja pencet search lagi Dan dia itu bakal langsung kayak finding a partner gitu Dan disini bakal langsung muncul jawabannya gitu Nah disini dia tulis cowok 21 tahun Kalian bisa chat apapun yang kalian mau Kalian mau nipu kalian cowok juga bisa Kalo misalnya kalian cewek Dan juga sebaliknya Kayak yang aku lakuin sekarang disini Aku lagi pengen ngomong Kalo aku cowok aja itu juga bisa Karena dia juga gak akan tau kalian itu siapa Menurut aku caranya ini tuh super duper worth it banget Untuk kalian coba Karena dia tuh caranya super duper gampang banget Dan juga tanpa aplikasi tambahan Dan pastinya ini tuh bakal bener-bener worth it banget Untuk kalian yang bener-bener lagi bosan Apalagi lagi quarantine kayak gini Kalian gak tau mau ngapain Nah kalian bisa cocok banget Untuk kalian bisa ngechat-ngechat aja Atau buat kalian yang lagi jomblo Atau kalian mau cari temen Buat mutualan instagram dan segala macem Itu bisa Dan ini tuh work di semua aplikasi telegramnya Jadi mau telegram android maupun iphone Itu bisa Oke selamat mencoba Semoga berhasil ya Oke jadi segitu dulu Video dari aku Semoga kalian suka sama videoku yang kali ini Kalo misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pecah tombol like Comment di bawah Kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku udah taro Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax